Hey guys, balik lagi di channel ku Di video kali ini aku mau bikin swatch sama review Tentang Apa nih namanya? Purbasari High Matte Lip Cream Hydra Series Jadi Purbasaris baru aja ngeluarin liquid lipstick terbaru mereka Beda sama kakaknya yang banyak banget Apa namanya varian warnanya Ini cuma punya 5 warna Entah apa nanti mereka akan ngeluarin produk baru atau gimana Cuma yang baru muncul ini baru 5 warna Jujur aja sama kalian ya Aku gak punya lipstick Purbasari yang awal banget itu Yang matte lipstick yang biasa Aku belum pernah nyobain Belum pernah tau gimana Jadi kalo misalnya kata kalian bagus ya Mungkin bagus soalnya aku gak pernah nyobain ya Cuma yang aku tau itu warnanya banyak banget Dan warna yang kayak jadul menor Sampai yang warna kekinian pun ada So with this thing Ada warna yang menor banget Sampai yang warna kekinian Cuma ada 2 So kalo misalnya kalian tau gimana swatchnya Ketahanannya Jessica pengwatching Oh iya sebelum Apa namanya video ini dimulai Aku pengen ngebahas tentang dia punya packaging dulu Ini dia packagingnya ada Boxnya, kardusnya gitu ya By the way ini aku beli Gak disponsornya sama mereka Aku beli di Rekafi Mad Lips Kalian bisa cek Instagramnya Aku dikasih free Apa namanya free ongkir by the way Thank you ya Mbak Siapa namanya ya Pokoknya nanti Instagram mereka akan aku taruh di bawah ya Nah ini juga packaging dalamnya Ini ngingetin banget aku sama Dior punya produk gitu lah Pokoknya mirip sama Dior Terus agak kayak kejadul-jadulan gitu And by the way ini harganya cuman Berapa ya Rp46.000 Karena aku beli 5 Jadi dikasih harga Rp46.000 Aslinya kalo gak salah ini harganya Rp47.000 Yang jelas masih terjangkau ya Buat liquid lipstick di Indo Karena sekarang liquid lipstick di Indo Juga ada yang harganya sampai Rp180.000 Rp17.000 gitu Oke ini nomor 1 Judulnya apa Judulnya Vinca Vinca atau Vinca Well I must say Aku kurang suka sama ini Warna nude-nya ala-ala banget di gue Kayak keterangan gitu Nude-nya jadi weird sih Mungkin buat orang yang warna kulitnya lebih terang Mungkin lebih bagus ya Dia tuh kayak peachy Diliat sih di tube-nya ini bagus banget Warna peachy Terus agak sedikit coral gitu Tapi Sayangnya aku gak suka sama formulanya ini Soalnya dia Kering Terus udah gitu Dia gak smooth gitu loh Jadi kalo misalkan kalian apply Bolak-balik Bolak-balik tuh dia Bikin Apa ya Gak rata Ada yang tipis Ada yang tebel gitu Kalo misalkan dibolak-balik dipake Udah gitu Dia sebenernya gak lengket Dan Keringnya cepet banget Mungkin itu yang bikin dia Jadi kayak permukaannya gak rata deh Tapi nanti kita akan lihat Sama warna-warna yang lain Ini Tebel banget gue bisa bilang Formulanya tuh kayak Tebel banget Wanginya juga agak strong ya Dia kayak Wangi-wangi Fruity gitu Tapi I must say Ini tebel banget Aku gak terlalu suka sih Sejujurnya Sejujurnya I'm sorry Purbasari Aku belum pernah Nyobain makeupnya Purbasari Ini yang pertama Dan It disappoint me I must say Oke Sedikit aja nih Udah agak kapus sedikit Walaupun dia tebel Gue suka dia Apa namanya Gampang dihapus ya Ini pake baby wipes Nyejilan aja Udah langsung kapus Nah ini yang Nomor 2 Azalea Aku bisa bilang This is My favorite Of course This is my favorite Aku bisa bilang Ini warnanya Lebih Bagus Gak Bukan warnanya sih Kok gue ngomongin warnanya ya Ini warnanya tuh Bagus ya Kayak Merah Cuman agak movingnya gitu Agak turn down sih movingnya But I like this And it's really sweet My skin tone really well Aku bisa bilang Ini lebih smooth Aku udah bilang Brom sih barusan Lebih gampang Aplikasinya Dan dia Gak berat Kayak yang pertama Si Finn Finka Jadi ini lebih enak Lebih enteng Lebih gampang Dia aplikasiinnya Terus udah gitu Dia gak ada crumblynya Di tengah Pokoknya ini Enteng banget sih Parah Ini bagus banget Ini aku suka banget nih Azalea Nah ini yang nomor tiga Lantana Aku bisa bilang juga Dia lebih smooth Dari yang pertama Aku gak tau ya Apakah yang Selanjutnya Bakal Aduh apaan sih Yang gue ngomongin Bakal sesmooth ini Atau gimana Cuman Dua nomor Di atasnya satu tadi Yang nude tadi Yang warnanya Finka Itu lebih smooth Dan lebih enteng Ini jujur Enteng banget Sebenernya formulanya Masih sama sih Ini swatchnya Di tangan aku Formulanya masih sama Dia masih creamy Cuman Dia lebih enteng Dan lebih nyaman gitu loh Dipake di bibir Ini bahkan Kayak aku gak pake Lipstick sama sekali Jadi enak banget Ini warnanya tuh Dia berry berry gitu Merah keberry-berryan Bagus ya Jadi pink berry gitu Jadi masih masuk ke kulit yang Sawo matang Kalian bagus banget Warna yang aku suka Masih wearable red Masih wearable red gitu loh Ada tamu by the way Cikiting Oh iya by the way Aku juga kelupaan Aku bakal ngetes Apakah dia kiss proof Atau enggak Ini udah kering banget ya Dia gak transfer Dia gak transfer sama sekali Jadi bagus banget While lagi aku bisa bilang Kalau misalkan formula Dari keseluruhan Si Purbasari Liquid lipstick ini Agak kurang konsisten ya Soalnya yang ini aku bisa bilang Enteng Enteng juga Cuman dia kurang opaque Kayak temen-temennya sebelumnya Yang pertama pun dia opaque Cuman sayangnya Dia agak kurang smooth Dan agak Ribet ya Maka ya Karena ada yang tipis Ada yang gak Yang ini kurang opaque Ini masih keliatan Bibir aku kayaknya Dua swipe Dua swipe Dua Kayaknya dua swipe Ini akan bagus deh Cuman untuk di kulit Kayak aku Sebenernya Masuk juga sih Cuman aku gak tau Aku suka atau gak sama Warna kayak gini Ini tuh pink Ke purple-purplean Agak violet gitu I'm not liking a pink Yang sebelumnya Aku suka banget Kadang kalau misalkan Pake Ada lipstick Pink Yang bikin kulit kita Kayak jadi seger Ada lipstick Pink Yang bikin kita Kayak menor banget Sih loh That one I don't like But the formula Is juga Gue gak suka Gak terlalu suka Perna terakhir mereka Ini judulnya Fresh Fresh Ya Jadi ini warnanya Merah marun Gitu lah ya Merah darah Gitu Aku suka banget Sama ini Aku bisa bilang Ini dia Hampir mirip Sama yang pertama Dia agak Lebih tebel Gak kayak Temen-temen sebelumnya Enteng-enteng Ini agak tebel Dan agak kering Emang begitu sih Biasanya Kalau lipstick Apa dia Warnanya Tambah gelap Dia itu Makin lebih Ngeringin Cuman Ini enaknya Dia itu Gak lengket ya Jadi Langsung klik Gak kering gitu Walaupun Kalian harus Pake lip balm Di bawahnya ya Aku gak suggest Kalian langsung Pake ini sendiri Dan kalian harus Exfoliate Sebelum pake Liquid lipstick Si preps Ini kata Suhail Salim Soalnya Apa namanya Ini kering Banget Jadi Walaupun warnanya bagus Kalian harus Agak sedikit Ya gitu lah ya Tapi overall Ini bagus banget sih Di aku Kayak Bikin Gimana ya Kayak bikin Kayak keliatan lipstick Maha Kalian ngerti gak sih Kadang ada warnanya lipstick Yang murahan banget sih Lipsticknya kayak norah gitu loh Cuman ini keliatannya bagus Dia gitu Dia kayak blue drew gitu Keliat finishnya Ini gak sih Cantik banget Parah Nah oke Jadi segitu aja Lip swatchnya Overall Aku ada yang suka Ada yang gak suka Formula nya belum terlalu konsisten Ada yang Bagus Ada yang gak Tapi Dari kelima Liquid lipstick Eh Proses Aduh gue mau ngomong apa sih Dari kelima lipstick Yang tadi aku cobain Aku paling suka Warna Azalea Lipsticknya di bawah Sijilan Jadi Azalea Azalea ya Azalea No Bukan deh Kayaknya yang warna pinknya tuh apa ya Warna Bukan Azalea Oh lantana Lantana itu bagus banget Nih swatchnya Dia tuh bikin muka aku Keliatan fresh gitu loh Pertama kalinya gue Suka sama pink lipstick Gak sih Ada beberapa lah Cuman Lantana looks good So ya Oke tadi gue bilang mau ngetes ketahanan deh Kayaknya kaget jadi deh Nanti aku akan Apa namanya Ini aja Aku akan ngetes ketahanannya Di Instagram story aku Jadi jangan lupa Kalian untuk follow Instagram aku di Ruflans Nanti akan aku taruh Linknya di bawah Jadi jangan lupa untuk cek Dan jangan lupa untuk Ikutan giveaway aku Oke Bye See you in my next video selamat menikmati